tipsnya untuk Mbak E, untuk mereka-mereka cowok-cowok yang masih baru belajar jatuh cinta itu menurut Mbaknya harus gimana ya? hmm, bapaknya ojo lali, kamplet ojo lali, subscribe guys kenapa tuh ini, grogi Mbak E cantik jangan, ini bisa disini ya yaudah deh, saya atas terang ya? kayaknya terang banget karena putihnya bibirnya pas ya pas enggak? perasaan disini, gimana ya? gimana ya, sebelah sana lalu apa gitu apa disini? malah noise ya? iya, enggak enak disini tadi, coba aja hidupku hidupku tanpamu perasaan perasaan sama teman-teman biar aku dah hilap ya karena Mbak E terang Mbak E kok isap cakep mau nulah Mbak oh laku sih kita sama-sama orang sebrang ya oh gitu ya untuk kegalu untuk kita galu ya kok ayu tenang Mbak E selama ini berarti kan hidup di perantauan ya hidup di perantauan Mbak itu, ini kan penontonku ini banyak laki-laki yang masih belajaran untuk mendapatkan cintanya paham ya lagi belajar pacaran namanya cowok belajar pacaran tuh Mbak E ngerti gak? pernah gak itu nemu cowok yang belajar pacaran? iya dengan pacaran itu biasanya Mbak dari rumah itu kan kayak saya ini mewakili mereka ya saya mewakili mereka dan mewakili saya sendiri itu ya dari rumah itu rindu menggebu-gebu pengennya nanti kalau sampai sana mau tak peluk mau tak belai mau tak sayang, tak cium tapi nyatanya setelah ketemu lebih dari itu? enggak kering kayak jagung-jagung lidahnya mau ngomongnya susah itu Mbaknya ngerti gak kalau waktu itu sebenarnya aku bingung untuk memulainya ngerti? pernah nemu kayak gitu terus apa yang terjadi Mbak? Mbak Epi ya rasa nih ketemu cowok yang kayak gitu bingung bingung? kok begini ya? yang tadinya pengen ketemu aku tiba-tiba ciut nyalinya gak ada itu Mbaknya jengkel apa seneng kayak gitu? eee lucu kayak bukan jengkel tapi lucu banget ya orang yang baru belajar pacaran kok begini amat ya jadi lucu loh kayak jengkel enggak, lucu biasanya itu lucu jadi Mbaknya ngeliat si cowok itu udah tau aslinya Mbaknya tau ini lagi belajaran jatuh cinta gitu ya lucu jadi kesannya lucu bukan seneng lucu kok begitu ya Mbak Mbak itu andai Mbaknya itu tau rasanya luar biasa kenapa malah diledek kayak gitu malah dibilang lucu kayak tambah minder ya ya lucu aslinya pengen pengen belajar mau memulainya itu dari mana? malah itu pas mau ketemu ini menggebu-gebu pengen cium, pengen meluk, pengen belajar tiba-tiba udah dateng sedikit malah gak berani itu bukan jengkel tapi buat saya itu lucu itu sama Mbaknya gimana itu? Mbaknya cuek ya? apa mal di candel atau gimana? di ledekin aja dan yang terjadi apa? si cowok itu gimana dia? malu-malu kucing malu-malu kucing wah rasanya hidredek rangka-rangkan tapi pengen meluk tapi gak berani kayak sekarang ini lho aku deket Mbak itu rasanya ya digg-dug-dug di Jantungnya ya? gemeteran berdebar-debar terus kayak mana ya? mau pengen megang gitu tapi takut gitu padahal cuman megang tangan ini takut Tixnya untuk mereka-mereka cowok-cowok yang masih baru belajar jatuh cinta itu menurut mbaknya harus gimana? Pokoknya jangan banyak ngomong di handphone chat, aku nanti cium kamu yang jangan, dateng langsung aja Kalau udah berdua apa yang terjadi? Ya begitulah Oh gitu, nah yang jadi masalah itu mbak itu untuk memulainya gitu loh, kan udah ketemu nih kayak gini kan Nah pengen nyium tapi gimana caranya untuk memulainya itu loh? Iya untuk memulainya? Ya untuk memulainya ya deket, ngobrol, santai, nanti kan ada waktunya yang aku pengen dong boleh nggak? Atau nggak langsung aja gey Nah takutnya nanti marah mbak, ngambek Nggak mungkin, rata-rata kalau jaman anak muda sekarang nggak mungkin marah Oh nggak mungkin marah ya? Paling dia malah seneng ya ke geeran ya Ke geeran ya Karena anak muda sekarang orangnya lebih ke pergaulannya lebih begitulah gimana bilangnya Karena beda dari jaman dahulu kalau sekarang ya Pergaulannya sudah bebas sekali buat anak anak muda jaman sekarang Oke, jadi nggak usah khawatir guys Nggak usah khawatir ya guys Punatang jalan Kalau udah berdua itu ya Ya gitu loh guys Ibaratnya kita udah bisa test drive gitu Udah langsung dites aja ketemu guys Percaya, hari ini kamu boleh cium pipinya, besok kamu boleh cium yang lainnya, oke guys Oh gitu Wah lah mbak, mbak kayak ranghati dan kira-kira saling deg-degan gitu Jadi dia pengen nyium tapi dia mau takut ya Iya, awal pertama jumpa Jaman sekarang itu Lebih dari ciuman juga bisa Oh gitu Itu anak muda jaman sekarang ya guys Percaya apa kata-kata saya Maksudnya bisa nyubit Bisa nyubit Bisa belai Bisa meluk nyayang gitu Jangan ke negatif dulu ya ya Buatan anak muda ya Buatan anak muda ya Penontonku memang otaknya agak melanceng mbak itu Nanti geli loh Geli sendiri sih Nanti ketemu ya sama yang namanya geli-geli Percaya itu Bahaya pertama kali dicium gimana rasanya Malu-malu kucing sih Nanti awal-awalnya Malu-malu kucing itu di awal malu-malu kucing Nanti kalau udah biasa nggak lagi Oh malah minta lagi gitu ya Minta lagi Percaya itu Oh gitu Katanya sih Katanya sih Kabar-kabarnya cewek itu Kalau pertama kali dicium itu Sampai rumah sampai dilihatin Di apa Dicermin Tadi yang dicium sini gitu Apa kayak gitu Ya Senang Pokoknya bahagia banget Kalau dapet ciuman pertama dari pacar Apalagi baru pacaran guys Pasti berbunga-bunga itu perempuan guys Kayak gitu ya Oh berarti bener itu yang diomongin orang-orang tuh Oh kirain bohong Berbunga-bunga pasti perasaannya guys Tiwas no yong Kita takut Emang iu Mau meluk Ya takut cipul Yang mau dicium lebih senung Itu awal Kayak awal ya awal Berarti aslinya mbak itu udah nunggu ya Nunggu ya Udah siap Nunggu-nunggu Hari ini aku dapet ciuman nggak sih Ketemuinya aku dapet ciuman nggak sih Oh gitu ya Oh alah Tiwas ditunggu Malah siang ditunggu nggak ngelawan kan Oh berarti kayak gitu mengembal kan Tapi itu tipikal cowok itu berbeda-beda Ada yang memang dia berani Ada yang memang dia itu belum berani Belum berani Berarti ada kemungkinan berani Berani Tergantung orangnya itu mau nggak mengeksekusinya gitu ya Oh gitu Percaya diri nggak dia Terhadap pasangannya Berani nggak dia Oh gitu Jadi yes pastiin seperti itu Enjoy aja Kalau kamu memang sayang dan dia udah sayang Ya ngapain takut-takut mah Ngapain malu-malu Ungkapan Ungkapkan isi hatimu Ungkapkan kemauanmu yang sebenarnya guys Ungkapan sayang lah Ungkapan sayang Jangan lupa ungkapan sayang ya guys Untuk para cowok bikin hati pacarnya itu berbunga-bunga Dapat ciuman Nih Buat para yang nonton ya Cowok-cewek Ini ususnya untuk cowok Ciumlah kening seorang perempuan Itu pacarnya Pasti hatinya berbunga-bunga Nanti pulang percaya guys Oh gitu dong Masa Aduh aku tadi pengen nyem keningnya Tapi gua Gua salah Gua salah Baik gemis kayak Ternyata gerget kayaknya Oke sahabat youtube yang baru hadir Jangan lupa klik subscribe-nya Biar nggak ketinggalan video-video lucu yang selanjutnya Baik Baik